Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tebo mengklaim ratusan warga suku anak dalam atau SAD di Kabupaten Tebo telah dilakukan penjocokan dan penelitian atau coklit. Komisioner KPU Kabupaten Tebo Renaldi mengatakan ratusan SAD yang tercoklit tersebar di beberapa tempat. Di antaranya di Kecamatan Muaratabir, Desa Tanah Garo 249 SAD, Kecamatan Tengah Ilir, Desa Muara Kilis 21 SAD, Kecamatan Tebo Ilir 23 SAD, Kecamatan Tujukoto Sungai Abang 34 SAD, dan terakhir di Kecamatan Sumai 59 SAD. Dikatakan Renaldi warga SAD yang terdata oleh Pantarlih ini, warga SAD yang mempunyai dokumen kependudukan dari pemerintah. Dari data tersebut, SAD di Kecamatan Muaratabir paling dominan dibandingkan SAD lainnya. Sementara itu, setelah tugas Pantarlih mencoklit selesai, Manitia Pemutan Suara atau PPS akan melakukan pleno penetapan yang akan dilakukan pada 29 Maret 2023 hingga 1 April 2023 mendatang. Pesisi kecamatannya, seperti di Kecamatan Muaratabir, itu di Tanah Garo ada sekitar 249 SAD, kemudian di Kilis sekitar 21 SAD, Tebu Ilir ada 23 SAD, di Sungai Abang ada 34, dan di Sungai ada 59, nah sekitar 300-an parah itu sama. Itu sudah semua orang terdata? Ya alhamdulillah yang ini sudah terdata dan mereka sudah mempunyai KTP, akhirnya sudah terdata di Ejokli.